musik 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 banyak kan biasa ke sini pak bisa biasa bisa repot di bedanya untuk anda akan memang bisa temukan untuk ucapkan terima kasih dan dan warga yang disini kami 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 melakukan di pulau dan pulau ini juga sudah kita sepakati meskipu tidak secara formal ada resmi antara pemerintah kabupaten pangkep dengan khas tetapi baiknya antara kepala desa dengan depan tempat lautan menjadikan pulau ini sebagai pulau desa ini kami 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 apa saja yang kira-kira berguna untuk kami saya Nursyam Eseh kepala desa materwalye itu nama desa kami desa materwalye di mana desa materwalye itu ada empat pulau yang berpenduduk dan ada dua pulau yang tidak berpenduduk istilah lain mungkin itu gusung di mana pulau induk kami sama telur lompok adalah potensinya dia ikan teri ikan tenggiri karena dia disana mata pencariannya bagang dominan kemudian kami ada pulau sama telur borong yaitu sama telur borong itu dia menghasilkan kepitin dan ikan ketambah kemudian ada sama telur peda sama telur peda itu kurang lebih sama telur borong yaitu penghasil kepitin dan ikan ketambah kemudian kami ada pulau lagi sama telur eh salepok yaitu dimana pulau itu konsentrasi penghasilannya itu di tukang sumuk terapur sumuk dan ke cintu jadi agama pulau itu masing-masing tinggal potensi berbeda pemasarannya pak desa kemana paling pemasarannya kami pasarkan di pangkep melalui maga cintu pagi kemudian potret makasar kira-kira untuk mengembangkan potensi desanya pak desa ini apa-apa harapannya untuk misalnya pemasarankah atau kalau disini sih mungkin adalah ke alat tangkap yang ramah kemudian yang perlu adopsi kenagaan alat tangkap dari tempat lain yang cocok disini kira-kira ada kapasitas produksi tradisional tetapi setelah ada penggunaan sering dari kabupaten lain atau provinsi lain yang kurang lebih sama dengan ini mungkin bisa diadopsi misalnya untuk menekan jadi pada umumnya disini pak lumayan sedangnya cuma itu tadi kira-kira ada kapasitas produksi misalnya perbulankah atau misalnya untuk cumi untuk kepiting kira-kira kalau musimnya per dua hari per dua hari itu wah luar biasa pak kalau dia lagi oh iya oke oke makasih pak desa atas informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih